Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Denjaya Kali ini saya akan membahas biografi Bob Sadino Nah, sebelum lanjut, ayo dukung channel Denjaya ini Dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Beliau bernama lengkap Bob Sadino Lahir di Lampung, tanggal 9 Maret 1933 Wafat pada tanggal 19 Januari 2015 Beliau akrab dipanggil dengan sebutan, Om Bob Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kempud dan Kemci Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya Karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun Di sana, ia bekerja di Jakarta Lilot di kota Amsterdam dan juga di Hamburg, Jerman Ketika tinggal di Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, Sulami Sujud Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia Ia membawa serta dua Mercedes miliknya, buatan tahun 1960-an Salah satunya ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan Sementara yang lain tetap ia simpan Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya Karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri Pekerjaan pertama yang dilakoninya setelah keluar dari perusahaan Adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki Ia sendiri yang menjadi sopirnya Namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan Yang mengakibatkan mobilnya rusak parah Karena tak punya uang untuk memperbaikinya Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu Gajinya ketika itu hanya 100 rupiah Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya Suatu hari, temannya menyarankan Bob memelihara ayam Untuk melawan depresi yang dialaminya Bob tertarik Ketika beternak ayam itulah muncul inspirasi berwirausaha Bob memperhatikan kehidupan ayam-ayam ternaknya Ia mendapat ilham Ayam saja bisa berjuang untuk hidup Tentu manusia pun juga bisa Sebagai peternak ayam Bob dan istrinya Setiap hari menjual beberapa kilogram telur Dalam tempoh 1,5 tahun Ia dan istrinya memiliki banyak langganan Terutama orang asing Karena mereka fasi berbahasa Inggris Bob dan istrinya tinggal di kawasa Kemang, Jakarta Di mana terdapat banyak menetap orang asing Tidak jarang pasangan tersebut dimaki pelanggan Babu orang asing sekalipun Namun mereka mengaca pada diri sendiri Memperbaiki pelayanan Perubahan drastis pun terjadi pada diri Bob Dari pribadi feodal menjadi pelayan Setelah itu, lama-kelamaan Bob yang berambut perak Menjadi pemilik tunggal supermarket, Pasar Swalayan, Kem Cix Ia selalu tampil sederhana dengan kemeja lengan pendek dan celana pendek Bisnis Pasar Swalayan Bob berkembang pesat Merambah ke agribisnis, khususnya Holti Kutura Mengelola kebun-kebun sayur mayur untuk konsumsi orang asing di Indonesia Karena itu ia juga menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah Bob percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diawali kegagalan demi kegagalan Perjalanan wira usaha tidak semulus yang dikira Ia dan istrinya sering jungkir balik Baginya uang bukan yang nomor satu Yang penting kemauan, komitmen, berani mencari dan menangkap peluang Di saat melakukan sesuatu pikiran seseorang berkembang Rencana tidak harus selalu baku dan kaku Yang ada pada diri seseorang adalah pengembangan dari apa yang telah ia lakukan Kelemahan banyak orang, terlalu banyak mikir untuk membuat rencana sehingga ia tidak segera melangkah Yang paling penting tindakan, kata Bob Keberhasilan Bob tidak terlepas dari ketidaktahuannya sehingga ia langsung terjun ke lapangan Setelah jatuh bangun, Bob terampil dan menguasai bidangnya Proses keberhasilan Bob berbeda dengan kelaziman Mestinya dimulai dari ilmu, kemudian praktik, lalu menjadi terampil dan profesional Menurut Bob, banyak orang yang memulai dari ilmu Berpikir dan bertindak serba canggih, arogan Karena merasa memiliki ilmu yang melebihi orang lain Sedangkan Bob selalu lues terhadap pelanggan Mau mendengarkan saran dan keluhan pelanggan Dengan sikap seperti itu Bob meraih simpati pelanggan dan mampu menciptakan pasal Menurut Bob, kepuasan pelanggan akan menciptakan kepuasan diri sendiri Karena itu ia selalu berusaha melayani pelanggan sebaik-baiknya Bob menempatkan perusahaannya seperti sebuah keluarga Semua anggota keluarga Kem Ciks harus saling menghargai Tidak ada yang utama, semuanya punya fungsi dan kekuatan Seorang anak guru Kembali ke tanah air tahun 1967 Setelah bertahun-tahun di Eropa dengan pekerjaan terakhir Sebagai karyawan Jakarta Lloyd di Amsterdam dan Hamburg Bob, anak bungsu dari lima bersaudara Hanya punya satu tekat, bekerja mandiri Ayahnya, Sadino, pria solo yang jadi guru kepala di SMP dan SMA Tanjung Karang Meninggal dunia ketika Bob berusia 19 Modal yang ia bawa dari Eropa, dua sedan Mercedes buatan tahun 1960N Satu ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan Ketika itu, kawasa Kemang sepi, masih terhampar sawah dan kebun Sedangkan mobil satunya lagi ditaksikan, Bob sendiri sopirnya Suatu kali, mobil itu disewakan Ternyata, bukan uang yang kembali Tetapi berita kecelakaan yang menghancurkan mobilnya Hati saya ikut hancur, kata Bob Kehilangan sumber penghasilan, Bob lantas bekerja jadi kuli bangunan Padahal, kalau ia mau, istrinya, Sulami Sujub Yang berpengalaman sebagai sekretaris di luar negeri Bisa menyelamatkan keadaan Tetapi, Bob bersikeras, sayalah kepala keluarga Saya yang harus mencari nafkah Untuk menenangkan pikiran, Bob menerima pemberian 50 ekor ayam ras dari kenalannya Sri Mulyono Herlambang Dari sini Bob menanjak, ia berhasil menjadi pemilik tunggal Kem Ciks Dan pengusaha perladangan sayur sistem hidroponik Lalu ada Kem Food, pabrik pengolahan daging di Pulau Gadung Dan sebuah warung, haslik di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Catatan awal 1985 menunjukkan, rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40-50 ton daging segar 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar Saya hidup dari fantasi, kata Bob menggambarkan keberhasilan usahanya Ayah dua anak ini lalu memberi contoh satu hasil fantasinya Bisa menjual kangkung seribu rupiah per kilogram Dimanapun tidak ada orang jual kangkung dengan harga segitu, kata Bob Om Bob, panggilan akrab bagi anak buahnya Tidak mau bergerak di luar bisnis makanan Baginya, bidang yang ditekuninya sekarang tidak ada habis-habisnya Karena itu ia tak ingin berhayal yang macam-macam Haji yang berpenampilan nyentrik ini Penggemar berat musik klasik dan jazz Saat-saat yang paling indah baginya Ketika sholat bersama istri dan dua anaknya Meninggal dunia Setelah sempat dirawat selama dua bulan Pengusaha nyentrik Bob Sadino akhirnya menghembuskan nafas Terakhirnya di rumah sakit pondok Indah Jakarta pada hari Senin Tanggal 19 Januari 2015 setelah berjuang dengan penyakitnya Yaitu infeksi saluran pernafasan kronis Bob Sadino dikatakan sudah tak sadar dalam 2-3 minggu Penyakitnya terkait dengan usianya yang sudah lanjut Serta kondisinya yang makin menurun setelah istrinya meninggal dunia pada Juli 2014 Nah, itulah biografi Bob Sadino Pengusaha sukses dari Indonesia Semoga informasi di atas bermanfaat Serta menambah pengetahuan Anda Salamat mencapai dengan bikean Serta menambah pengetahuan Anda Masya社 謝謝 tanya PEMBICARAGA PEMBICARACA PEMBICARAGA Terima kasih.